Intro Pimpinan Jechenkrim tiga anaknya bergabung pasukan Rusia lawan Ukraina Pimpinan Jechenkrim Rusia, Kramzan Keidrov mengaku mengirimkan tiga putra remajanya ke Ukraina untuk bertempur membela Moskow Ketiga putranya masing-masing berusia 14,15 dan 16 tahun Mereka adalah Ahmad, Eli dan Adam Kini saatnya mereka membuktikan di pertempuran sesungguhnya Saya hanya bisa menyambut keinginan kuat ini Tulis Kadrov dalam akun Telegram sembari mengunggah video anak-anak remajanya yang menembakkan rudal di lokasi latihan Ia menegaskan anak remajanya Ahmad, Eli dan Adam telah menjalani latihan tempur dari sejak usia dini dan memastikan bahwa ia tidak bercanda Video tersebut memperlihatkan anak-anak Kadrov mengenakan kostum penyamaran kacamata hitam dengan senapan di tangan di atas tank Ada pula anaknya yang tengah menembakkan senapan mesir dan peluncur roket Sesekali mereka tersenyum atau mengacungkan jempol sesaat setelah menembak Kadrov merupakan pemimpin muslim Cesen yang merupakan loyalis Presiden Rusia Vladimir Putin Unggahan itu muncul setelah Rusia menolak usulan Kadrov agar Kremlin menggunakan senjata nuklir di Ukraina Itu adalah keputusan yang sangat emosional Di negara kami, penggunaan senjata nuklir dilakukan hanya berdasarkan apa yang ditulis dalam doktrin yang relevan Ujara juru bicara Kremlin di Metro Peskov pada Senin 3 Oktober dikutip dari AFP Di sisalian pejabat Rusia ramai-ramai mengkritik kepemimpinan militer setelah pasukan Moskow kalah di Liman Kota kunci di Donetsk dan ditendang dari dua wilayah dikerson oleh tentara Kremlin Wakil Kota Parlemen sekaligus mantan jenderal Rusia, Lenal Jenderal Andrei Gurulev Mengatakan dia tidak bisa menjelaskan tentang menyerangnya pasukan negeri beruang merah dari sudut pandang militer Saya tidak mengerti mengapa mereka militer Rusia tidak menilai dengan benar situasi pada waktu itu Tidak memperkuat pasukan, kata Gurulev kepada saluran digital programming Soloviv Life pada minggu 2 Oktober Ini mungkin tonggak penting, tidak hanya militer tapi juga politik Terutama sekarang, kata ex-komandan Angkatan Darat Rusia ke-58 itu menambahkan Gurulev bahkan mengkritik rezim Putin yang dinilainya banyak menutupi situasi sebenarnya Terkait operasi militer Rusia di Ukraina Intel Ukraina ancaman nuklir sangat tinggi Seorang pembantu utama Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan Komunitas Intelijen Ukraina percaya bahwa ancaman pasukan Rusia yang menggunakan senjata nuklir sangat tinggi Ini menyusul perserangkaian kerugian memalukan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin Dilansir dahil dalam op-ed yang diterbitkan di The Atlantic pada Jumat 30 September Andriy Yermar, Kepala Kantor Presiden Ukraina Mengatakan para pejabat Ukraina tidak menganggap ancaman Rusia untuk menggunakan senjata nuklir sebagai omong kosong Badan intelijen kami menilai ancaman penggunaan senjata nuklir taktis Rusia sebagai hal yang sangat tinggi Dan kesediaan Rusia untuk membuat ancaman nuklir menghadirkan krisis tidak hanya untuk Ukraina Tetapi untuk setiap negara di bumi, tulis Yermar Tanggapan terhadap pemerasan nuklir Rusia harus sengit dan tegas Menelaguh gagasan untuk membuat konsesi kepada agresor nuklir lanjutnya Jika tidak, Yermar memperingatkan Setiap rezim diktator akan merebut untuk mencapai senjata nuklir Dan negara-negara non-nuklir akan melakukan hal yang sama dalam membela diri Perjanjian non-proliferasi tidak akan ada artinya Perang nuklir dengan jutaan korban akan menyusul Katanya, peringkatan dari Yermar datang di tengah ancaman dari Putin Untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memenangkan perang di Ukraina Selama panggilan sebagian pasukan jadangan Rusia Putin mengatakan bahwa ketika integritas teritorial Rusia terancam Dia akan menggunakan semua cara untuk melindungi Rusia dan rakyatnya Ini bukan gertakan Dan mereka yang mencoba memeras kami dengan senjata nuklir Harus tahu bahwa baling-baling cuaca dapat berputar dan menuju ke arah mereka Katanya, pernyataannya menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional Bahwa militer Rusia mungkin akan menggunakan senjata nuklir Ganas pasukan khusus Rusia bantai seribu tentara Ukraina setiap hari Klaim kemenangan atas militer Ukraina kembali dikumandangkan oleh pasukan Muslim Chesnya Angkatan bersenjata Ukraina disebut mengalami kerugian besar di setiap zona operasi militer khusus Rusia baik personel maupun alat utama sistem persenjataan Perlawanan militer Ukraina masih terus berlangsung Dengan target mengusir unit militer Rusia dan merebut kembali 4 provinsi Yang lepas dan memilih bergabung dengan Rusia Keempat wilayah itu adalah Donetskerson, Luhansk, dan Zaporizhia Komandan pasukan elite Chesnya Mayor Jenderal Apti Alaudinov Mengaku kaget dengan efektivitas strategi serangan di garis depan Pariwira tinggi Garda Nasional Rusia itu memastikan seluruh informasi tentang kerugian besar Pasukan Ukraina di garis depan bukan berita bohong Alaudinov bahkan menyakini jika militer Ukraina kehilangan lebih dari seribu tentara setiap harinya Saya sangat terkejut dengan metode perang melawan musuh Mungkin bukan rahasia atau kebohongan jika saya mengatakan bahwa musuh kalah setiap hari Ujar Alaudinov Jika kita berbicara tentang seluruh garis depan Mungkin lebih dari itu secara nyata lebih dari seribu orang perharinya Katanya dikuti FIFA Militer dari kantor militer Rusia Riano Vosti Pasukan perintah Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan pasukan cadangan ke Ukraina Kepala Republik Ciesnya langsung bersiap Kepala Republik Ciesnya, Lieutenant General Ramzan Khadrov Memastikan pihaknya siap mengirim 70 ribu pasukan tambahan ke Ukraina Sebelumnya Ciesnya yang merupakan salah satu sekutu Rusia Disebut Khadrov telah mengirim lebih dari 10 ribu prajurit ke Ukraina Total akan ada sekitar 80 ribu tentara Ciesnya Yang akan ikut mengemankan dan menjaga empat wilayah baru Republik Federasi Rusia Operasi militer khusus Rusia di Ukraina belum berakhir Meskipun Rusia berhasil mencaplok empat provinsi Ukraina ke dalam wilayahnya Setelah berbulan-bulan diduduki dan akhirnya dilakukan proses referendum Donetskerson, Luhansk, dan Zaporozhia Memilih untuk lepas dari Ukraina setelah referendum digelar akhir September 2002 lalu Akan tetapi Rusia menyadari upaya keras Ukraina untuk merebut kembali empat provinsinya Pada awal Oktober 2020 Presiden Vladimir Putin memastikan Akan mengarahkan 300 ribu pasukan cadangan ke Ukraina Pasukan ini diterjunkan dengan misi mengamankan dan menjaga empat daerah baru Yang baru saja melakukan aksesi ke Rusia Instruksi Putin kepada militer Rusia direspons juga oleh Kepala Republik Ciesnya Lieutenant General Ramzan Kadrov Kadrov kembali menegaskan sikap Ciesnya menolak nilai-nilai antiagama dan kecerigaan Eropa kepada Rusia Kadrov siap menambah kekuatan pasukan Ciesnya di Ukraina Dengan pengarahan 70 ribu personel sebelumnya Kadrov mengklaim Telah menggerakkan 10 ribu pasukan Muslim Ciesnya Sebagai dukungan terhadap pasukan militer Rusia dalam invasi ke Ukraina Kami dengan tegas menolak nilai-nilai antiagama dan misantropis Eropa Dan menyatakan kesiapan kami untuk mengalahkan para pemuja setan Dan antek-antek mereka di belahan dunia manapun ujar Kadrov Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!